. Penyidik Polresta Serangkota telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UIT, atas laporan Dito Mahendra. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten Kombes Pol Sintosiletongar. Sudah jelas ya, beliau, Nikita Mirzani, dipanggil sebagai tersangka pada 20 Juni 2022, kata Sinto melalui pesan tertulis, Senin, 18 Juli 2022. Sinto mengatakan, Polresta Serangkota telah mengirim surat panggilan sebagai tersangka ke rumah Nikita Mirzani. Surat pemanggilan tersangka tersebut telah dilayangkan sebanyak dua kali, pertama pada Jumat, 24 Juni 2022, dan Rabu, 6 Juli 2022. Namun sayangnya, setelah dua kali pemanggilan Nikita Mirzani tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik. Sinto mengatakan, penyidik sebenarnya sudah berupaya mengedepankan asas restorative justice terhadap perkara tersebut. Namun, upaya damai tidak membuahkan hasil karena Nikita Mirzani tidak hadir. Terima kasih telah menonton!